Intro Shalom Selamat pagi semua adik-adik yang ada di rumah Apa kabar pagi hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya Kita berdoa Supaya pandemi covid-19 segera berlalu Dan kita bisa bertemu bersama di sekolah minggu kita seperti biasa Oke adik-adik, pagi hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita Sekarang Kakak Resti mau memanggil kakak-kakak yang akan melayani kita pada pagi hari ini Saya Kak Resti, nanti ada Kak Nambo Selamat datang Kak Nambo Dan satu lagi ada Kak Bongga Ayo Kak, silahkan maju Kak, maju ke depan sedikit Nah, siap deh Adik-adik di rumah pagi hari ini kita akan memuji Tuhan Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan Lagu kita mengatakan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya Dari hari Senin sampai hari Minggu Dari hari ini hari ini hari ini hari ini harinya Tuhan Hari ini 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 hari Hari Selasa, Harinya Tuhan, Hari Rabu, Hari Kamis, Harinya Tuhan, Hari Jumat, Harinya Tuhan, Hari Sabtu, Harinya Tuhan, Hari Minggu, Semua Hari-Harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, Harinya Tuhan, Mari kita, Mari kita bersuka Ria, bersuka Ria, Hari ini, harinya Tuhan, Mari kita bersuka Ria, Hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Hari Senin, Hari Selasa, Harinya Tuhan, Harinya Tuhan Hari Rabu, Hari Kamis, Harinya Tuhan, Harinya Tuhan Hari Jumat, Harinya Tuhan, Hari Sabtu, Harinya Tuhan Hari Minggu, Semua Hari-Harinya Tuhan Hari Ini, Hari Ini, Harinya Tuhan Hari Ini, Hari Ini, Harinya Tuhan Dari Terbit Matahari Sampai Padang Masuknya Biarlah Nama Tuhan Dipuji Dari Terbit Matahari Sampai Padang Masuknya Biarlah Nama Tuhan Dipuji Biarlah Nama Tuhan Kuji Tuhan Kuji Tuhan Kuji Tuhan Kuji Tuhan Kuji Tuhan Terbit Matahari Sampai Padang Masuknya Biarlah Nama Tuhan Dipuji Dari Terbit Matahari Sampai Padang Masuknya Biarlah Nama Tuhan Biarlah Nama Tuhan Dipuji Dari Terbit Matahari Sampai Padang Masuknya Biarlah Nama Tuhan Dipuji Kuji Tuhan Kuji Tuhan Kuji Tuhan Kuji Tuhan Kuji Tuhan Dari Terbit Matahari Sampai Padang Masuknya Biarlah Nama Tuhan Dipuji Terbit matahari Sampai pada masing Biarlah nama Tuhan dipuji Dari terbit matahari Sampai pada masing Kemana nama Tuhan dipuji Puji Tuhan Puji Tuhan Dari terbit matahari Sampai pada masing Adik-adik yang ada di rumah Mari kita lipat tangan kita Dan kita berdoa Bapak kami yang baik Bapak yang ada di dalam gereja Terima kasih Bapak pagi hari ini Kami anak-anak Tuhan Mau sekolah minggu bersama Mau memuji Tuhan Dan mendengarkan firman Tuhan Berkati kami Berkati setiap Adik-adik semua yang ada di rumah Supaya fokus dengan ibadah kami Pada pagi hari ini Terima kasih Bapak yang baik Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Terima kasih Bapak yang ada di rumah 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 Terima kasih telah menonton Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Namun sebelumnya Bapak Merlin minta Semuanya duduk yang baik Ambil alkitabnya Sediakan alkitabnya Dan kita akan berdoa terlebih dahulu Yuk mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang mengasihi kami Bapak yang kami sembah Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Terima kasih Tuhan sudah menolong kami Memberkati kami Dari tidur kami Sampai pada pagi hari ini Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan Melalui sekolah minggu kami hari ini Tuhan tolong Tuhan tolong Tuhan berkati kami Agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan Dan boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Bapak Kami bersyukur dan berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Adik-adik Sebelum kakak Merlin bercerita Merlin mau tanya Siapa yang pernah melihat benda ini ya Sebentar tunggu Siapa yang pernah melihat benda ini Ada yang pernah melihat benda ini Atau ada adik-adik di rumah yang punya benda ini Wah Ini namanya mahkota Apa namanya? Mahkota Biasanya ini digunakan oleh perempuan Nah Ini contohnya nih Kamerlin coba ya Wah Bagus kan? Tuh Bagus sekali Nah Biasanya Perempuan yang menggunakan mahkota Nah Terus ada lagi Yang seperti ini Kita sarankan Tada Wow Bagus sekali Siapa? Anak-anak yang di rumah yang punya ini? Ada? Ada yang punya? Adik-adik di rumah? Nah Biasanya juga Perempuan menggunakan yang seperti ini Ada juga yang laki-laki Nah Biasanya Ini Kalau model yang seperti ini Dipakai oleh perempuan Dan ini Ada juga yang dipakai oleh laki-laki Tapi Perempuan juga bisa menggunakan ini Nah Coba ya Kamerlin coba ya Wow Bagaimana nih Kadik? Bagus kan? Nah Nah Hari ini Kita akan bercerita Tentang seorang perempuan Yang dikasih mahkota sama raja Wah Biasanya Mahkota ini Itu Dikasih sama orang yang Punya Prestasi Atau misalnya Juara Nah Di Indonesia ada namanya Pemilihan putri Indonesia Atau putri yang tercantik Terpintar di Indonesia Nah Hari ini kita akan mendengarkan cerita Tentang seorang wanita Seorang perempuan Yang dikasih mahkota sama raja Oke Nah Sekarang adik-adik yang di rumah Ambil alkitabnya Buka alkitabnya di Esther pasal 2 Ayat 1 sampai 23 Esther pasal 2 Ayat 1 sampai 23 Boleh minta tolong mama atau papa Kalau belum bisa buka Dibukakan Ya Nah Sebelum itu Yuk kita dengarkan cerita Esther itu Kenapa ya Kok bisa Dapat mahkota dari raja Yuk kita dengarkan ceritanya Sesudah kemarahan Raja Asiwerus Reda Ia mulai termenung Karena kehilangan Ratu Wasti Raja menyadari Bahwa ia tidak akan Bertemu lagi Dengan Ratu Wasti Oleh sebab itu Para pendamping raja Yang akrab dengan raja Mengusulkan Mereka berkata Marilah kita mencari Gadis-gadis yang paling cantik Di kerajaan ini Untuk menjadi ratu Kemudian mereka membuat Pengumuman Untuk mencari gadis Untuk dijadikan ratu Di istana itu Ada seorang Yahudi Bernama Mordecai Putra Yair Anaknya Simein Dari suku Benyamin Ia mempunyai Seorang saudara Sepupu perempuan Yang cantik sekali Bernama Hadassah Atau juga disebut Esther Esther sudah tidak Mempunyai ayah Dan juga tidak Mempunyai ibu Esther adalah Anak yatim piatu Esther diangkat oleh Mordecai Dan dipeliharanya Seperti anaknya sendiri Setelah mendengar Pengumuman itu Banyak orang Atau banyak Anak-anak perempuan Yang dibawa Ke istana Susan Termasuk Esther Ketika tiba Giliran Esther Anak Abihail Saudara ayah Mordecai Untuk menghadap Raja Ia mengikuti Nasihat Hegai Hegai adalah Orang yang dipercaya Untuk mengurus Perempuan-perempuan Yang mendaftar Untuk dijadikan Ratu Hegai adalah Perempuan yang Menjadi pengawas Balai perempuan Dan Hegai bertugas Untuk Mendandani Setiap perempuan Yang ada Pada saat itu Di istana Susan Semua anak Perempuan lainnya Sangat kagum Ketika melihat Esther Esther dibawa Masuk ke istana Raja Ketika Raja Melihat Esther Raja mengasihi Esther lebih Daripada Perempuan-perempuan Lainnya Ia sangat senang Kepada Esther Sehingga Ia menaruh Makota Kerajaan Di atas kepala Esther Dan menjadikan Esther Sebagai Ratu Menggantikan Ratu Wasbi Untuk merayakan Peristiwa itu Raja Mengadakan lagi Pesta Yang sangat besar Bagi semua Orang-orang Yang ada Di istana Susan Dan juga Raja Membagikan Hadiah Yang besar Kepada Semua orang Dan Memberikan Kebebasan Pembayaran Pajak Setelah Esther Diangkat oleh Raja Menjadi Ratu Menggantikan Ratu Wasbi Mordekai Juga Diangkat oleh Raja Menjadi Pegawai Negeri Pada suatu hari Ketika Mordekai Sedang Bertugas Di istana Dua orang Pejabat Khususus Raja Yaitu Biktan Dan Teres Bersekongkol Untuk Membunuh Raja Mereka Mau Membunuh Raja Ahasuerus Karena Mereka Sangat Membencinya Tetapi Rencana Biktan Dan Teres Itu Diketahui Oleh Mordekai Dan Ia Segera Menyampaikan Rencana Biktan Dan Teres Kepada Esther Kemudian Esther Menceritakan Kepada Raja Apa Yang Diketahui Oleh Mordekai Setelah Itu Perkara Itu Diselidiki Maka Nyatalah Bahwa Laporan Itu Benar Kedua Orang Itu Dihukum Gantung Sesuai Dengan Perintah Raja Peristiwa Itu Dicatat Dalam Buku Sejarah Keraja Wah Adik-adik Yang Diri Rumah Ternyata Menarik Cerita Esther Hari Ini Ada Orang Yang Ternyata Tidak Suka Dengan Keberhasilan Yang Diraih Oleh Esther Dan Juga Paman Mordecai Ada Orang Yang Ngeri Hati Dan Karena Mereka Ngeri Hati Mereka Mempunyai Niat Untuk Membunuh Raja Ahasueros Nah Nah Adik-Adik Nah adik-adik yang Di rumah Ternyata Kalau kita Iri Hati Akhirnya Membuat Kita Menjadi Benci Dan Kita Melakukan Hal-hal Yang Dapat Merugikan Diri Sendiri Kenapa Dua Penjaga Pintu Itu Membunuh Raja Ahasueros Karena Mereka Itu Iri Hati Kepada Mordecai Karena Mordecai Suatu Hari Menjadi Penjaga Pintu Gerbang Istana Nah Kedua Orang Tersebut Bernama Biktan Dan Teres Nah Mereka Berdua Itu Iri Hati Ih Kenapa Ya Bapak Mordecai Menggantikan Kita Kan Kita Yang Menjadi Penjaga Pintu Tetapi Ternyata Apa Yang Menjadi Iri Hati Mereka Itu Tidak Baik Karena Mereka Mereka Membunuh Raja Nah Adik Adik Yang Di rumah Iri Hati Itu Adalah Perbuatan Yang Tidak Baik Jadi Kalau Kita Iri Hati Itu Kita Tidak Akan Tenang Kita Kalau Melihat Teman Kita Jadi Sebel Jadi Kesel Tapi Hari Ini Kita Diajar Bahwa Kita Harus Menjaga Hati Kita Untuk Tetap Puas Pada Tidak Boleh Iri Hati Nah Apa Yang Terjadi Mereka Akhirnya Dihuk Dihukum Karena Apa Yang Mereka Lakukan Itu Apa Yang Menjadi Lihat Mereka Itu Tidak Baik Buktinya Mereka Mau Membunuh Raja Hanya Karena Iri Hati Nah Adik Adik Ayat Hafalan Kita Hari Ini Diambil Dari Amsal Pasal 4 Ayat 23 Amsal Pasal 4 Ayat 23 Yuk Kita Baca Sama Sama Satu Dua Tiga Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Situlah Terpancar Kehidupan Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Situlah Terpancar Kehidupan Sekian Sekian Sekolah Minggu Kita Hari Ini Kita Belajar Tentang Bagaimana Kita Menjaga Hati Kita Supaya Terpancar Kehidupan Sama Seperti Kristus Yuk Mari Kita Berdoa Bapak Bapak Yang Di Surga Terima Kasih Untuk Pagi Hari Ini Kami Sudah Belajar Dari Firman Tuhan Kami Mau Belajar Untuk Tidak Iri Hati Tidak Cunggu Kepada Teman Kami Ataupun Kepada Saudara Kami Karena Kami Mau Hidup Dengan Damai Hidup Penuh Kasih Kepada Sesama Kami Terima Kasih Tuhan Kami Bersyukur Dan Berdoa Dalam Nama Tuhan Yesus Itulah Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin Sampai Jumpa Di Hari Minggu Yang Akan Datang Dadah Waktunya Prakarya 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 Prakarya